Hai Masterchef Lopers, welcome back to AASAN channel Masterchef hari ini dimulai dari Salon Stop and Go Di depan podium ada sebuah buku resep yang besar Juri akan membacakan resep step by step Para kontestan harus melakukan apa yang dibacakan Bagi yang sudah melakukan dan selesai, dia berhak mengatakan stop Dan yang lainnya harus stop dan melanjutkan ke step selanjutnya Di awal permainan, Anggi strike Karena kesalahan jumlahnya Begitupun dengan Pahmi melakukan hal yang sama Akhirnya Syahril berhasil di step pertama ini Dan Sepp Juna membacakan step kedua Step kedua mencincang daun bawang Anna strike karena kurang halus Step by step Sepp Juna bacakan resep Abdi, Sepp, dan Una mendominasi permainan ini Dia yang paling cepat segaligus benar sesuai instruksi Walaupun mendapat beberapa kali strike Dan ini hasil masakan di jalan pertama Yang disuruh maju ke depan Yang pertama Una Dan ini peratata hasil Una Good Job Cuman kurang aduk hingga sedikit gosong Keju gonjolanya kurang tabur merata Yang kedua Ayu Dan ini peratata hasil Ayu Ini terlalu basah, kurang lama Rasanya enak, kamu kurang aduk pinggirnya Yang ketiga Gyo Dan ini hasil peratata milik Gyo Kejunya kurang rata, komposisinya pas Clever is good, hanya sedikit basah Yang keempat Anak Rasanya oke, kematangan bagus merata Kamu salah pakai temperatur kompor Empat orang sudah dipanggil ke depan Sekarang waktunya juri memutuskan siapa yang menang Dan Gyo menjadi pemenang di challenge pertama ini Berganti scene ke challenge kedua Saat para peserta memasuki galeri Ketiga Sep menjelaskan Challenge kedua adalah Zero Waste Para peserta harus seminimal mungkin Mengurangi sampah sisa memasak Para peserta diberi waktu 5 menit Untuk berbelanja di pantry Dengan waktu memasak 60 menit Kejutannya Gyo selain tidak memasak Di challenge kedua ini Dia juga berhak memindahkan Keranjang belanja milik teman-temannya Dan ini hasil masakan dari challenge kedua Yang pertama Anggi Saus kamu tidak enak Makanan ini terlalu simple Ini kentang goreng yang sangat buruk Yang kedua Rapi Dan ini makanannya Ini bukan stew Ini tumis oseng-oseng Terlalu banyak flavor Flavornya kurang Yang ketiga Ayu Dan ini makanannya Cara memasak kamu tidak logis Sup ikan tidak harus dipensir dulu Rasanya terlalu gurih Sahril Dan ini makanannya Jagung kamu mentah Bebeknya overcooked Glace kamu tidak balance Sen Dan ini makanannya Telurnya bagus Garlicnya kurang crispy Ini very under session 5 orang sudah dipanggil ke depan Karena 5 yang dipanggil ke depan Semuanya buruk Maka mereka harus masuk ke pressure test Berpindah scene ke babak pressure test Challenge di pressure test ini Peserta harus menduplikasi Kue lapis Filipina Dan sayangnya Hidangan Ayu kurang memuaskan Sehingga dia harus tereliminasi Di episode kali ini Oke Thank you for watching Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton